Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saatnya kita akan menginjat acara puncak. Kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang terhormat Bapak Surya Paloh pada siang hari ini dalam 50 tahun media Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Surya Paloh. Kami persilahkan untuk ke panggung. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini kita semuanya sebagai satu keluarga besar merayakan peringatan tahun emas 50 tahun harian media Indonesia. Semua kita mengucapkan selamat ulang tahun. Untuk 50 tahun media Indonesia. Diawalin tadi oleh satu episode pertama, Kilas Balik. Itu Ahmad sangat menyentuh. Dan lebih menyentuh lagi tanpa terasa ada perasaan kesedihan ketika sebahagian daripada para sahabat kita yang telah berpulang mendahului kita. So, saudara semuanya, karena kita satu keluarga besar, maka saya berbicara dari bahagian keluarga besar. Media Indonesia adalah kelanjutan perjuangan dari satu harian prioritas. sebuah obsesi pertama ketika usia saya relatif amat muda sekali untuk bisa memiliki sebuah aktivitas kegiatan profesionalisme di bidang jurnalis, pers. dan itu bisa terwujud ketika lahirnya sebuah koran yang bernama prioritas. Singkat cerita, itu tidak terlepas dari dukungan kawan-kawan semuanya yang kita sebut alumni media Indonesia saat ini. Di sini hadir sahabat saya, Bung Pandana Bapan, tokoh yang cukup berarti untuk membangun konfiden diri saya melahirkan harian prioritas. saya juga harus katakan seorang jurnalis muda yang telah berpulang, Derek Manangka juga menambah motivasi konfiden diri saya. kedua mereka ini telah dikenal oleh publik sebagai wartawan senior harian yang cukup terkenal pada waktu itu dan santapan bacaan saya setiap sore sinar harapan. Kalau kode singkatnya Bung Pandana Bapan wartawan investigatif dengan latar belakang kode P5 kalau dibaca P5 itu Pandana Bapan banyak cerita dalam perjalanan kami membangun obsesi memang benar kita tidak bisa samakan arti kehadiran industri pres pada waktu itu dengan apa yang kita alamin pada saat ini. Tapi satu hal yang paling mendasar adalah suasana pers pada waktu itu suasana pers yang tidak bebas boleh kita katakan suasana pers yang tergendali dan terbelenggu. Semua tone-nya sama pemberitaan pers headline-nya sama alur ceritanya sama dan tidak boleh keluar daripada itu. Itu yang kita perjuangkan untuk beropah. Kita membangun spirit baru untuk membangun upaya kelahiran dan kehadiran kebebansan pers negeri ini. Tidak banyak barangkali yang mengingat itu. Tapi saya berterima kasih pada seluruh alumni kawan-kawan para senior baik itu yang berangkat bersama-sama dengan saya mengawal kelahiran harian prioritas maupun bersama-sama seterusnya dalam kelanjutan di harian media Indonesia. Maka untuk itulah saudara 50 tahun perjalanan media Indonesia sungguh satu hal yang harusnya merupakan catatan bagi kita semuanya bahwasannya kita telah memberikan sesuatu yang berarti sekecil apapun bolehlah istilahnya sebutir pasir setetes air tapi satu yang pasti melahirkan kebebasan pers pada era ini. Itu arti keberadaan kita tapi tentu kita berharap kebebasan pers yang kita milikin tentu sejalan dengan cita-cita besar kita dulu. Kita punya obsesi memiliki sebuah era kebebasan pers yang juga sejalan dengan prinsip-prinsip pers itu sendiri. Konsistensi dalam memberikan nilai pendekatan dalam tiga aspek yang kita pahamin informasi edukasi dan entertainment. Ini prinsip-prinsip jurnalisme yang tetap kita beranggung teguh. Maka check and balance tetap merupakan suatu kaedah yang tidak bisa terlepaskan dalam aspek nilai-nilai edukasi itu. Maka tidak ada sebenarnya harapan kita kebebasan keyakinan kita dan harapan kita juga kebebasan pers itu yang absolut. Tidak. Kita tidak bercerita-cerita untuk itu. Kalau dulu kita ada dalam istilah kebebasan pers yang bertanggung jawab sekarang pun kita mau itu. Sekarang pun kita mau itu. Dan itu bisa memberikan asas mafaat yang lebih positif bagi proses perdanaan kehidupan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kenapa? Karena kita penting untuk membalans itu. Sama halnya hak-hak yang kita miliki sebagai warna negara tidak hanya berhenti pada hak itu sendiri tapi juga harus diimbangin dengan kewajiban. Bedanya kebebasan pers yang bertanggung jawab pada era dulu adalah bertanggung jawab pada penguasa. Kita tidak mau itu. Kita mau kebebasan pers pada era ini bertanggung jawab kepada kode etik jurnalistik yang kita miliki. Ini yang kita ingin mengharapkan. Maka suasana sekarang ini satu hal yang peringatan bagi kita semuanya dari komunitas pers Indonesia. Tidak hanya masalah apa yang dikatakan oleh saudara Osman Kacong tadi. Suasana declining memang dalam proses era kemacuan teknologi yang terus meningkat itu terkena kepada pers konvensional yang kita kenal baik itu media cetak bahkan media broadcast karena kehadiran sosial media melalui internet Facebook dan sebagainya itu tepat sekali. Tetapi itu tidak bisa ter bantahkan tidak bisa kita tolak tapi satu hal kewajiban kita untuk menjaga agar kebebasan pers yang ada pada saat ini tidak semakin mereduksi nilai-nilai moralitas kehidupan kebangsaan kita. siapa siapa saja sekarang bisa melaksanakan mengeluarkan pikirannya aspirasi hatinya dengan sosial media berbeda dengan media konvensional masih ada Osman Kacong sebagai penanggung jawab sebagai redaktur sosial media kita tidak tahu dia bisa bilang si A penjahat dia bisa bilang B si B pahlawan salah-salah saya pun dapat tuduhan Mafia Migas salah-salah kapan saya bersentuhan dengan itu bagaimana saya harus membela diri terhadap itu itu kita bertanya nanti pikiran alumni terkenal dalam karya investigasinya jadi inilah sebagai joke sebagai ilustrasi betapa kebebasan pers ini patut kita waspadain kita harus menjaga agar jangan semua obsesi besar kita di dalam membangun perjalanan kehidupan kebangsaan kita yang semakin mendekati cita-cita kemerdekaan kita itu terhenti karena permasalahan ketidakpahaman kita mendayagunakan dan menjaga kebebasan pers itu sendiri inilah bahagian yang tidak kalah pentingnya yang kita mengenai dalam perjalanan peringatan 50 tahun harian media Indonesia saya berterima kasih saya terharu sekali ketika kawan-kawan dan para sahabat menyempatkan diri hadir di tempat ini tanpa terasa perjalanan waktu ada perubahan pasti yang tidak bisa kita elakkan saya bangga saya masih bisa mendapatkan pelungan hangat dari seorang panda terpas apapun itu kalau di party dia berbeda dia warna merah saya warna biru tidak menghalangin kami kesusahan keluarga kesusahan keluarga sama-sama kami rasakan Bung Elman KKU sama Hisam tokoh yang memang luar biasa berada di mana-mana ada di Moras ada di Gondang Dia atas iziners pengetahuan kita bisa bercanda Mas Yasso yang cukup lama tidak dikenal tapi saya ikutin terus betapa saya bangga Mas Imam Amsuri sudah pernah mendudukin posisi ya kan yang mengawasin hakim-hakim di Republik Indonesia ini itu yang terhormat sebagai sekretaris jeneral partai politik Topi Kulhadi mantan pimpinan Pansus banyak di antara kita yang sudah berkari macam-macam kita tidak sangka juga Mbak Rery Ibu Lestari Muda yang sekian puluh tahun bersama kita di Gondang Dia sekarang Wakil Ketua MPR Rery saya pikir prestasi Gondang Dia juga jadi Gondang Dia kita kawan-kawan tempat kita di media Indonesia ini berjuang banyak melahirkan tokoh jatuh bangun mereka tidak hanya Panda ada Wijanarko ada Benny Herman ada saya pula Yusuf dan tidak kalah Cak Imin Ketua Mumpi KB tidak bisa bilang tidak itu ex-Gondang Dia jadi kalau kita kumpul hebat juga orang-orang ex-Gondang Dia ini ada don sekarang ini ada semuanya dan untuk itulah sekali lagi saya katakan kewajiban kita untuk menjaga silaturahmi terlepas apapun juga mungkin kita tidak bisa saling memberikan yang berarti besar yang teras semangat ke kita tapi sekecil apapun itu tadi ada yang diutarakan oleh Mas Gantio keikhlasan keikhlasan harus memaknai nilai persahabatan kita saya ingin mengajak kita bersama berjalan bersama dengan latar belakang yang berbeda profesi dan apapun yang kita jalankan pada saat ini percayalah pengabdian kita untuk negeri ini masih dibutuhkan saya tahu teman-teman para sahabat masih punya keyakinan dan harapan seperti itu lihatlah seorang Andinoya yang dengan mudah bisa mentertawakan dan mengejek kita bersama dan kita terima dengan nikmat ejekan seperti apapun juga itu menandakan kita sebenarnya sudah sudah tepat di jalan yang sirotul mustakim kenapa saya katakan begini kenapa bangsa ini dalam profile ya potret sosial kemasrakatan kita ada satu hal yang kita lihat kita belum bebas dari karakter feudalistik kita bicara demokrasi kita bicara kita ini seorang demokrat ini kembali kepada cita-cita bersama kita dulu ketika di media Indonesia Bum Panda barangkali bisa memberikan testimoni keyakinan Mas Yabto Mas Bang Helman ataupun Usama kenapa kita dulu melatih untuk saling mengkritik kenapa kita berupaya untuk membangun otokritik kita kenapa saya tidak marah untuk ditertawakan karena itu merupakan modal dasar bagi kolektivitas kepimpinan kita bersama untuk kita nalarkan sumbangkan kepada pinggiran masyarakat Indonesia hari ini tidak berproses sekarang lebih kuat karena itu masih banyak sekali handicap halangan yang kita hadapi untuk kepingin melihat pemimpin dan para elitnya lebih sigap untuk menyatakan dia ikut bertanggung jawab bukan hanya menyalahkan pasukan dan anak buah dan masyarakat rakyat yang salah ini masalah kita kita banyak bisa membahas apapun juga tapi satu hal harapan kita semakin hari kita bisa melihat lahirnya semangat membangun otokritik melahirkan budaya malu menjaga ajas kepantasan dan kepatutan bisa mampu mentertawakan kebodohan diri sendiri nah itu tandanya kita sudah maju nah sekarang belum tapi kita menuju ke sana jadi Bung Panda dan semua kawan-kawan Mas Yaso Mas Imam semua sahabat disini termasuk Usama Hisam kita berkomitmen bersama untuk membangun tetap semangat yang ada pada kelompok kita bahwa kita ingin memberikan sembangan yang berarti untuk mengajak mari kita berani mentertawakan kebodohan diri sendiri itu sembangan kita untuk bangsa ini mudah-mudahan emang kuasa akan tetap memberikan hidonya kepada kita kesehatan yang baik itu penting sekali ya kan hubungan seluruh itu rahmi dan saya berdoa untuk kita diberikan usia yang panjang agar bisa meneruskan pengabdian kita membahagiakan anak kalau Bum Pandan nanti berbicara sudah cucu saya barangkali baru satu anak belum ada cucu tapi saya lihat wajah Bum Pandan tetap lebih segar dari saya itu sudah bagus jadi selamat kepada kita semuanya Dirga Hayu Media Indonesia yang ke-50 semoga Tuhan memberkati kita wassalamualaikum warahmatullahi pada kesempatan yang berharga ini saya harus menyampaikan satu testimoni bagaimana saya dengan surya tahun 71 baru pertama kali ketemu dan kemudian datang dia dengan gagasan gagasan waktu itu dia kerja di Losmen bahwa dia pada waktu itu mengatakan Pandak saya mau punya surat kabar aku bilang kalau mau cari uang kau ke Jakarta jangan di sini terobsesilah dia membuat satu surat kabar yang jurnalistiknya terus terang aja masih nol masih belum sama sekali tetapi aku lihat gagasan-gagasan dia dasyat sewaktu terbit prioritas berwarna itu di luar daripada bayangan saya kemudian membuat tajuk di halaman depan kemudian banyak hal-hal yang terus terang aja saya menyampaikan kepada teman-teman yang sekarang bekerja di media di metro dan segala macam Pak Surya ini punya gagasan-gagasan out of the box teruji jadi saya punya kebanggaan tersendiri terus terang aja sur bahwa kenapa saya keluar dari sinar harapan kemudian saya tinggalkan sinar harapan yang membesarkan saya yang memberikan rumah segala fasilitas ke saya saya bergabung kemudian digondang dia dan membuat satu lahirnya satu media dan memang terus terang aja kalau Pak Surya ngomong mengenai obsesi pers yang bebas dalam teori dan kenyataan inilah yang sudah dibuktikan wabilahi taufiq walidayat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.